Assalamualaikum, makasih udah mengklik video ini ya Hari ini aku masak gulai pedas daun ubi sama jantung pisang Ini tuh rasanya enak banget Pertama ini aku panaskan air dulu sambil menunggu dia mendidih Ini aku peti dulu daun ubi sama jantung pisangnya nanti dibuang kulit kerasnya ya Bersihkan jantung pisangnya dibuang aja ya bun kulit yang berwarna merah ini Karena bagian kulit yang merah ini dia keras ya bun Kalau udah siap dibersihkan gak usah dipotong-potong dulu biarkan aja dulu Nah kalau udah airnya mendidih udah mau dimasukkan jantung pisangnya baru dipotong-potong ya bun Biar dia gak berubah warna jadi hitam Terus rebus jantung pisangnya barengan sekalian aja dengan daun ubinya Rebus sampai nanti dia empuk ya Gak usah lama-lama kurang lebih 15 menit aja atau 10 menit ya Sampai nanti daun ubinya itu dia lembut Nah kalau daun ubinya udah lembut Kemudian angkat tiriskan buang airnya ya bun Habis itu dibilas lagi pakai air biasa Air dingin ya maksudnya Gak usah juga air es Baru itu dipotongi sesuai dengan selera ya Lanjut untuk bumbunya ini ada kurang lebih 10 siung bawang merah Ukurannya ada yang kecil ada yang besar ya 3 siung bawang putih Cabai merah 2 butir kemiri Terus untuk perencanya ini aku pakai udang rebon ya Kurang lebih ada 3 sendok makan Terus ini juga aku pakai ketumbar sama kunyit bubuk Nanti masing-masing 1 perampat bungkus aja Terus serai Daun salam, daun jeruk ya Terus ini ada 1 bungkus santan instan Aku pakai santan instan aja Kurang lebih yang ukurannya 6-5 mili ya bun Untuk bumbunya ini aku ulek aja ya bunda-bunda Kalau mau di blender juga bisa ya Cuman ini aku lagi seneng Pakai ulekan ini Kebetulan ini aku dapat hadiah ya Ulekan baru ini jadi judulnya Nah kalau nguleknya pakai ini Sebentar aja loh bunda-bunda Cuman dikecrek-kecrek gitu aja udah Halus Sampai jumpa di video selanjutnya Lanjut masak ini panaskan minyak Kurang lebih ada 3 sendok makan ya bunda-bunda Terus bumbu yang diulek tadi Ditumis Sampai nanti dia Mateng dan tanek Sampai aroma harumnya keluar ya Masukkan juga sekalian Serai Daun salam Daun jeruk Tambahkan Perampat bungkus tadi ya Kunyit sama ketumbarnya Terus perampat bungkus Kaldu bubuk Atau Secukupnya ya Sesuai selera aja Nah aduk rata Baru itu tadi aku lupa ya Menambahkan garam Pakai garamnya sedikit aja dulu ya bunda-bunda Kurang lebih 1 sendok teh Karena disini aku juga pakai Udang rebon ya di bumbunya tadi Udang rebon itu kan senderung juga Membawa rasa asin ya Jadi hati-hati pakai garamnya Nah kalau bumbunya udah mateng dan tanek Baru itu tambahkan air untuk kuahnya nanti ya Aduk rata Masukkan aja sekalian santannya Nah kalau santan udah masuk Baru itu diaduk rata Masak nanti sampai Kuahnya itu mendidih ya bunda-bunda Kalau kuahnya udah mendidih Baru masukkan Daun ubi sama jantung pisang Yang udah direbus tadi ya Masak lagi Nggak usah terlalu lama Karena jantung pisang sama daun ubinya Kan udah mateng ya Direbus Jadi masak sampai Dia ngeresep bumbu aja Sampai nanti dia Kuahnya itu Mendidih sempurna Nah ini kuahnya Sudah mendidih sempurna Terakhir jangan lupa koreksi rasa ya Nah Alhamdulillah Ini gulai pedas daun ubi Sampai jantung pisangnya Sudah mateng ya Untuk bunda-bunda Silahkan mencoba Semoga apa yang aku share ini Bermanfaat ya bunda-bunda Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Hai semuanya Makasih udah mengklik video ini ya Hari ini aku masak Simple aja Tumis pedas ayam Pakai kemangi Untuk bahan utamanya Ini ada ayam Udah dicuci bersih Terus ayamnya digaremin ya Sebelum digoreng Ayamnya digoreng dulu ya Biar nanti hasil masakannya Jadi lebih enak Gorengnya juga Enggak usah pakai minyak Banyak Ini panaskan aja Minyak kurang lebih 3 sendok makan Terus Ayamnya digoreng Sampai nanti Setengah garing Terus ini ditutup ya teman-teman Biar lebih cepat matengnya Jangan lupa sekali-sekali Dibalik-balik ya Biar matengnya merata Dan bawahnya itu Enggak gosong Nah kalau udah setengah garing Udah berwarna Agak kecoklatan Kemudian angkat Tiriskan ya Lanjut untuk bumbunya Ini ada kurang lebih 10 siung bawang merah 2 butir kemiri 3 siung bawang putih Jahe Lengkuas Secukupnya aja ya Sesuai selera aja Jahe sama lengkuasnya Terus cabai merah Ketumbar bubuk Kunyit bubuk Ini nanti masing-masing Aku pakai seperampat aja Seperampat bungkus ya teman-teman Terus untuk bumbunya ini Di ulek aja Di ulek aja Sampai jumpa ya teman-teman Terima kasih telah menonton Bekas minyak goreng ayam tadi Kurangi pakai secukupnya aja ya teman-teman Terus tumis bumbu yang udah dihaluskan Sampai nanti matang dan tanah Sampai aroma harumnya tercium ya Masukkan sekalian ketumbar Sampai kunyit bubuknya ya Yang masing-masing tadi Sampai pakai seprapat bungkus aja Terus tambahkan juga seprapat bungkus Kaldu bubuk atau secukupnya ya Sesuai selera Nah sambil terus diaduk-aduk Biar gak gosong ya Terus kalau bumbunya udah matang dan tanah Tambahkan air untuk kuahnya nanti Aduk-aduk Masak lagi sampai kuahnya mendidih ya Setelahnya baru itu Masukkan ayam yang udah digoreng tadi Masak lagi sampai nanti Bumbunya itu ngeresep di ayam Dan kuahnya mendidih ya Masaknya juga gak usah lama-lama ya Karena tadi ayamnya juga udah digoreng Kemudian jangan lupa koreksi rasa Terakhir baru itu masukkan kemangi ya Teman-teman Kalau teman-teman gak suka Boleh di skip ya Nah masak kemanginya sebentar aja Sekedar dibalik-balik seperti ini aja Asal dia kena kuah panasnya udah cukup ya teman-teman Nah alhamdulillah ini udah mateng Tumis ayam kemanginya ya Siap untuk disajikan Teman-teman silahkan mencoba ya Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Hai semuanya Hari ini aku masak sederhana banget ya Aku oseng pedas buncis telur ama teri Disini aku pakai teri bela ya Udah aku cuci bersih Kemudian goreng sampai garing Nah lanjut ini aku buat orek telur ya teman-teman Ini ada dua butir telur Oreknya agak garing ya Biar nanti hasil masakan yang gak amis Sampai seperti ini ya teman-teman Kemudian angkat Tiriskan Untuk bahan bumbunya Empat siung bawang merah Dirajang tipis ya Dan untuk bumbu yang dihaluskan Tiga siung bawang putih Cabai merah Kalau teman-teman ingin lebih pedas lagi Bisa ditambahkan Ini aku blender aja ya Biar lebih praktis Untuk blendernya tambahkan sedikit air Lanjut ini ada buncis Aku potong serong memanjang Seperti ini aja ya Lanjut masaknya ini Pakai minyak bekas goreng teri tadi Pakai secukupnya aja Kemudian ini aku tumis bawang merahnya Sampai benar-benar harum ya Biar nanti hasil masakannya jadi lebih enak Nah seterusnya ini Masukkan bumbu halusnya Ini akan aku masak lagi Sampai bumbunya mateng dan tanah ya Setelah bumbunya mateng dan tanah Ini aku tambahkan Setengah gelas air ya Untuk kuahnya Kemudian tambahkan Satu sendok makan Kurang lebih saus tiram Seterusnya tambahkan juga Seperan 4 sendok teh kaldu bubuk Satu sendok teh gula pasir Ini aku gak pakai garam ya Karena nanti pakai teri Terus tadi juga udah pakai saus tiram Nah ini aku masak sampai kuahnya mendidih Setelahnya ini aku masukkan buncisnya ya Oseng-oseng sebentar Sampai buncisnya berubah warna aja ya Oh iya teman-teman sebelumnya Jangan lupa ya Bantu aku dengan cara like Subscribe Dan aktifkan ya Tanda loncengnya Terima kasih Nah setelahnya ini Terus aku masukkan Telur seplok tadi Sampai teri yang udah digoreng ya Oseng lagi sebentar Sampai semua tercampur rata Jangan lupa koreksi rasa Nah alhamdulillah ya Ini oseng pedes buncis teri telurnya udah mati Assalamualaikum Hai semuanya Makasih udah mengklik video ini ya Hari ini aku masak Kacang panjang Terong Tempe Di bumbu kuning Pertama ini aku punya Satu peta tempe Seperti ini Nah kemudian ini akan aku Hancur-hancurkan ya Seperti ini agak-agak Bebutiran kacangnya Nanti dia jadi hasilnya itu Lebih enak dimasakkan ya Lebih ngeresep bumbu Untuk bumbu yang dihaluskan Ada lengkuas Jahir Tiga butir kemiri Lima siung bawang putih Tiga siung bawang merah besar Cabai merah Kunyit Ketumbar bubuk Nantinya masing-masing aku pakai Setengah bungkus ya Biar gampang ini Bumbunya aku haluskan Pakai blender aja ya Masukkan aja sekalian kunyit Ketumbar Terus blendernya Tambahkan sedikit air ya Biar gampang halusnya Oke lanjut masak Ini panaskan sedikit minyak Kemudian ini pakai teri ya Untuk perencanya sedikit aja Oseng sebentar terinya Sampai setengah garing Kemudian pinggirkan Baru itu masukkan bumbu halusnya Masak lagi sampai Bumbunya nanti Mateng dan tanah ya Sampai beraroma harum Tambahkan daun salam Daun jeruk Seri Kemudian baru Masukkan tempe Yang dihancurkan tadi ya Oseng lagi sebentar Sampai nanti Tempenya itu Ngeresap bumbu Setelahnya tambahkan air ya Sambil gojaki blender Ini airnya sesuai dengan selera aja Untuk kuahnya Tambahkan gula Garam Kaldu bubuk Secukupnya Sesuai selera ya Nah aduk-aduk lagi Ini masak kuahnya nanti Sampai mendidih Kalau kuahnya udah mendidih Baru masukkan Kacang panjang Atau terongnya ya Lanjut diaduk-aduk ya Kemudian tutup Biar cepat lemesnya ya Kacangnya Kurang lebih ada 5 menit Nah kemudian Koreksi Ini terongnya Atau terongnya Udah sesuai Belum tingkat kematengannya ya Udahnya Terus masukkan Santan Ini aku pakai Sedikit aja Santannya ya Kurang lebih Seperan 4 bungkus Yang 65 ml Kalau teman-teman Sesuaikan aja Dengan selera Santannya Kalau mau banyak Masukkan semua Nah ini aduk-aduk lagi Tunggu lagi sebentar ya Sampai Mendidih sempurna Biar nanti Nggak Gampang basi Masakannya Terakhir Jangan lupa Koreksi rasa Nah Alhamdulillah Ini udah mateng ya Siap untuk disajikan